Halo kalau di gadget disini Wira dan di video kali ini saya mau bahas sedikit tentang MIUI 12 ya ini sedikit hal yang saya temukan aja perbedaan dari MIUI 11 nya begitu jadi ini MIUI 12 ini ini adalah MIUI 12 Beta versi Cina ya jadi ini saya install yang versi Cina untuk Redmi Note 5 saya ngetesnya saya preview nya jadi saya belum ketemu yang global mungkin memang belum ada saya nggak tahu buat kalian yang mungkin sudah tahu ada yang MIUI 12 Global Beta untuk Redmi Note 5 kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya untuk kasih tahu saya dan ya biar kita tes begitu Oke jadi disini saya ada beberapa hal yang saya temukan di MIUI 12 yang menurut saya ini model baru atau ada hal yang baru jadi disini saya menemukan setidaknya ada 10 kurang lebih yang saya temukan hal yang baru di MIUI 12 jadi yang pertama itu adalah animasi waktu menunya muncul pada saat buka lock screen ini jadi MIUI 12 ini waktu menunya muncul itu mirip dengan iOS jadi kalau kita buka seperti ini ya dia munculnya seperti iOS jadi sebentar kita coba untuk kumpulkan semua menunya di di satu bidang aja biar kelihatannya oke kita goyang dulu biar nah jadi hal yang pertama saya temukan itu adalah ya itu dia menunya jatuh seperti iOS ya makin lama makin mirip iOS memang untuk MIUI ini karena memang dari awal sih mulai dari MIUI 5 6 itu sebenarnya sih bisa saya bilang MIUI ini memang nirunya kiblatnya itu dari iOS sih gitu itu udah dari dulu sebenarnya oke jadi yang pertama itu memang ini tadi ya menu menu pada saat buka lock screen munculnya menu ya itu mirip mirip benar-benar mirip sama iOS oke kita masuk yang kedua yang saya temukan yang berbeda dari MIUI 11 itu ke MIUI 12 ini adalah kontrol center yang terpisah dengan notifikasi jadi kalau kita swipe dari sini ke kanan itu akan membuka kontrol center dan tampilannya itu mirip sekali dengan iOS ya ini benar-benar mirip enggak ya mirip lah pokoknya ya kalian bisa lihat sendiri kita kalian bandingkan saja sama iOS yang sekarang untuk kontrol center dan untuk penempatan kontrol center nya juga di iOS sama tariknya dari kanan ini juga nariknya dari kanan sama kalau untuk notifikasi naiknya dari kiri atas seperti ini ya bedanya kalau di iOS kan harus dari atas nah kalau di MIUI ini kita bisa tarik swapenya dari layar menu seperti ini kita tarik seperti ini bisa dari sini juga bisa jadi bisa langsung tidak perlu repot-repot dari atas seperti ini begitu nah jadi kalau misalnya Bang misalnya di kontrol center nih saya males nih gitu bisa aja sih bisa aja kalian matikan di bagian saya lupa nih kalau nggak salah di bagian display atau lock screen gitu status bar ya oh iya nih display status bar kalian oh sorry sebentar kayak cari status bar nah ini dia kontrol centernya kalian matikan aja baru nanti dia bakal balik lagi ke notifikasi yang mode lama seperti ini gitu jadi kalau misalnya kalau misalnya kalian malas pakai yang kontrol centernya kalian bisa balik ke versi lama seperti ini tapi ya kalau yang model baru ini ya lumayan juga sih terlihat berbeda gitu nampak lebih modern gitu ya kan oke lanjut setelah kontrol center yang terpisah dan juga notifikasi hal yang berbeda tadi juga ya yang tadi barusan saya bilang itu sebenarnya yang ketiga ya kontrol center yang bisa dinonaktifkan dari status bar di pengaturan menjadi notifikasi togel lama ya seperti tadi di pengaturan display lalu di status bar lalu kalian matikan di sini begitu kalau misalnya kalian aktifkan ya seperti ini begitu yaitu yang ketiga ya yang saya sebutkan tadi oke jadi yang keempat langsung aja ini main cepat aja ya walaupun nanti mungkin videonya lah agak lama ini yang baru saya temukan itu selama saya ulek-ulik ini yang masih saya nampak aja itu di file manager file manajernya itu cukup berbeda modelnya bisa dibilang ini tampilannya bener-bener baru dan ya ini bagian storage nya udah dipisah seperti ini gitu kalau kalian engeh ini mirip apa coba untuk tap-tap ini tap-tap ini mengingatkan saya sama yang namanya Windows Phone karena Windows Phone itu kalau untuk sistem submenunya itu seperti ini di samping-samping seperti ini begitu di Swipe seperti ini tuh mirip agak mirip sama Windows Phone kalau kalian pernah pakai Windows Phone pasti kalian tahu untuk menu-menu seperti ini begitu oke itu yang keempat ya yang saya temukan untuk hal yang berbeda di MIUI 12 daripada MIUI 11 begitu oke masuk yang kelima jadi di MIUI 12 ini kalau yang saya lihat ini tulisan-tulisannya lebih besar dari MIUI yang 11 gitu jadi kalau kalian bisa lihat disini tulisan setting tulisan judul atau sub 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 menunya itu cukup-cukup dibuat agak besar gitu jadi kalau misalnya kita masuk ke WLAN judulnya juga besar kita masuk ke My device judulnya juga besar lock screen judul besarnya ini membedakan hal tersebut begitu jadi tiap-tiap submenu itu di menu judul besarnya itu tulisannya agak lebih besar ya ini mirip kalau kalian lihat disini nih bar nya di atas sini ini mirip kayak iOS bener-bener mirip kayak iOS iOS itu kan kalau misalnya tulisan setting sama menunya kan dia di atas ini sebesar tulisan seperti ini modelnya jadi ya ya seperti inilah kalau misalnya di seorang ke atas seperti ini ya dia langsung kecil tulisannya sama halnya seperti yang lain juga gitu oke masuk yang ke-6 jadi yang ke-6 tadi ya ini sama sih seperti yang saya bilang tadi kayaknya udah saya bilang barusan di swipe ya swipe ini di bawah dan swipe kiri tidak perlu dari atas lagi ya sama seperti sebelumnya sih kalau misalnya di MIUI lama sebelah itu kan kalian di kanan ya tetap kontrol center cuman karena ini ada kontrol senternya berbedakan dengan notifikasi jadi kalau kalian swipe di kanan ini kalian buka kontrol center kalau misalnya di kiri kalian buka notifikasi ya lebih lebih dipisah aja sih oke itu ini kayaknya kurang kayaknya kurang dari 10 sih tapi ya sorry ya ini yang saya ingat aja gitu ini saya cuma nginget-inget yang waktu saya cek di pertama kali ngetes MIUI 12 ini gitu oh iya jadi hal yang baru lagi ini lebih menarik ya jadi di sub sub menu untuk MIUI 12 itu dia udah kayak ada gambar-gambar seperti ini nah ini ya kalau misalnya untuk simnya disini ada gambar besar kayak mana dibilangnya preview nya lah begitu jadi kalau preview-preview kecil yang menurut saya ini lebih intuitif atau bagaimana ya memudahkan begitu untuk dilihat gitu contohnya seperti ini ini storage tampilan storage seperti ini saya gak tau lah ya apakah ini nanti tampilannya bakal sama dengan yang global karena biasanya kalau untuk yang Cina dengan global itu tidak terlalu jauh perbedaannya begitu paling pun hanya letak menunya saja begitu ya mudah-mudahan tampilan yang global juga nanti seperti ini begitu ini lebih lebih enak begitu berbeda dari MIUI Android yang lain gitu ini seperti ini seperti ini tampilan untuk storage lalu untuk my device nya mungkin nanti di global entah seperti ini atau tidak sih kita nggak tahu ya tapi ya kita tunggu aja nah ini untuk tampilan update nya ya saya masih mencari untuk yang global betanya saya belum jumpa begitu terus selain simkat tadi jadi di status bar sebentar saya cari dulu di display ya status bar oke ini baterai indikator sorry ini baterai indikator dia langsung ada preview seperti ini jadi biasanya kan kalau misalnya kita mau ganti baterai indikator gitu hanya tulisan gitu kita harus ngetes dulu baru tahu bagaimana tampilannya untuk sekarang yang mungkin bakal baru pakai MIUI 12 dan HP nya baru pakai Xiaomi ini bakal memudahkan mereka untuk memilih tampilannya ya mudah-mudahan di global nanti juga seperti ini tidak hanya di room Cina aja jadi kalau misalnya kita pilih yang ini modelnya sesuai dengan yang preview tadi jadi ya lebih memudahkan begitu ya jadi saya lebih suka sih seperti ini gitu jadi lebih banyak perbedaan juga di model ini gitu di iOS 12 eh sorry MIUI 12 sorry sorry oke ya seperti itulah ada beberapa bagian tampilan yang menurut saya menarik gitu di MIUI 12 ini oke selanjutnya itu eh oh iya ini tadi eh seperti hal baru lagi yaitu ada di loading screen ya loading screen kalau kalian lihat eh loading screen no bukan disini dia loading screen nya tuh minimalis sekali sebentar saya mau cari yang ada loading screen nya itu seperti ini ini kalian bisa lihat nah loading loading screen ini menurut saya ini baru ya saya nggak tahu juga sih apakah ini cuman ada di Cina rom Cina aja nanti atau di global juga seperti ini saya berharap sih di global harusnya mirip sih sama cinanya gitu ya jadi ini loading screen yang baru saya loading screen baru ini lebih saya suka ya seperti ini sederhana begitu oke lanjut ke yang baru lagi yaitu icon baterai nya nah jadi sekian lama BIUI dari kalau nggak salah dari MIUI 5, 6, sampai 11 kalau nggak salah ya atau 10 gitu icon baterai nya itu nggak pernah berubah kalau saya nggak salah ingat jadi di MIUI 12 ini baru icon baterai nya berubah jadi seperti ini ya ini icon baterai yang mirip dengan ios 10 ya 10 atau 11 gitu saya lupa sekitar ios 10 11 begitulah jadi ya ada banyak hal yang baru tapi nggak semuanya sih di MIUI 12 ini kalau untuk icon icon nya ya untuk animasinya kalau misalnya animasi untuk menu bawaan itu ya masih seperti biasa menu menunya ada animasi seperti itu pada saat kita swipe up ke atas begitu kan lalu kalau misalnya kita geser geser seperti ini ya masih sama sih seperti MIUI 11 atau MIUI sebelumnya ya tidak terlalu banyak perbedaan cuman ya di tulisan yang besar ini cukup membedakan hal tersebut begitu tapi dari segi tampilan menu ini masih sama seperti MIUI 12 eh sorry MIUI 11 sebelumnya begitu jadi satu lagi sebenarnya tambahan ada di MIUI 12 ini adalah super super wallpaper namanya di sini nggak tahu kenapa nggak ada jadi saya ngetesnya di handphone saya yang satu lagi sebentar saya coba dulu jadi super wallpaper ini adalah seperti animasi begitu animasi layar kunci dan juga pada saat membuka lock scene jadi ini kita coba ini di sini oke saya hapus dulu nah jadi sebentar ya kita terangin nah jadi super wallpaper itu sama kayak animasi wallpaper tapi di sini tidak macet-macet begitu ya ini kalian lihat tuh bergerak pada saat buka kunci eh sorry lock scene hidup saya buka kunci tapi dia langsung berpindah seperti itu kalian kelihatan nggak kalau ini saya sebentar saya coba lagi ya untuk tampilannya secara anak dikitnya saya mematikan dulu oke nah seperti ini nah seperti itu pada saat dibuka lock screennya dia seperti itu jadi ada di sini saya ada download 4 jenis animasinya di sini ada Mars kita coba untuk apply oke kita coba untuk nah itu dia kita buka lock screennya nah cukup bagus begitu lancar di handphone Mi A2 ini nggak ada masalah jadi kalau kalian mau install nanti kalian coba cari aja di google itu namanya super wallpaper jadi yang perlu kalian butuhkan itu hanya dua file yaitu apk super wallpaper nya dan juga wallpaper google google wallpaper jadi untuk penerapannya itu butuh aplikasi google wallpaper jadi kan setelah kalian install semua aplikasi apk apk super wallpaper tadi ya ya udah kalian install kalian buka wallpaper wallpaper google kalian pilih untuk animasinya ya udah kalian pilih kalian terapkan ya udah selesai gitu jadi ini animasinya cukup membuat handphone kalian itu terasa intuitif gitu kalau kalian buka nah jadi lebih terlihat keren aja gitu oke mungkin segitu aja untuk sekilas di MIUI 12 nya ya jadi cuma segitu aja nanti kalau misalnya ada perkembangan lagi dari MIUI 12 ini saya bakal update jadi stay tune terus jangan lupa subscribe untuk channel ini di lihat gadget ya jadi nanti buat kalian yang mungkin udah tau ada global beta nya untuk MIUI 05 saya belum ketemu mana tau kalian ada yang ketemu mention saya atau kasih tau saya di kolom komentar ya jangan lupa untuk follow juga IG saya di deskripsi di bawah untuk lihat gadget dan pribadi saya ada disitu twitternya juga jangan lupa subscribe yang belum subscribe kalau kalian suka dengan video ini like aja kalau nggak suka ya dislike aja nggak ada masalah oke jangan lupa jangan lupa tunggu update dari saya lagi nanti tentang gadget-gadget lain dan hal-hal lain oke Wira disini cabut dulu mungkin segitu aja ya nanti kalau misalnya ada perkembangan lagi dari MIUI 12 mungkin saya bakal update oke Wira disini cabut dulu ciao selamat menikmati